Hai teman-teman assalamualaikum di video kali ini olah dapur bikin selai nanas untuk nastar step by stepnya simak terus ya sampai selesai Hai saya ya jangan lupa subscribe like dan komen nah teman-teman ini saya ke pasar buah jodoh disini nanasnya tidak ada nanas palembang yang dimana nanas palembang itu banyak seratnya daripada airnya nah disini hanya ada tersedia nanas madu dan nanas biasa tapi nggak apa-apa deh kita beli aja ya Nah tips untuk membeli nanas kita pilih yang sudah matang hindari nanas mudah biasanya lebih asem ya sebenarnya gampang aja tips untuk memilih nanas yang sudah matang kita cium aja aromanya itu sudah mengeluarkan bau aroma nanas itu tandanya sudah matang Oke lama ini kita kupas dulu semuanya baru kita bersihkan dulu baru kita potong-potong nanti ikutin saja step selanjutnya oke ini kita bersihkan dulu ya Nah teman-teman di sini saya sudah siapkan baskom yang berisi air lalu saya beri sedikit garam nanti setelah kita bersihkan nanasnya kita rendam sebentar di air garam ya nah ini teman-teman saya matanya saya buangnya mata nanasnya supaya nanti pada saat kita makan selain nanasnya itu tidak terasa ada keras-keras begitu ya karena ini walaupun kita blender pun agak sulit halusnya Nah teman-teman ini sudah saya rendam dengan air garam sebentar Nah ini kita bilas sampai bersih ya Nah setelah ini dicuci ini saya mau potong-potong karena nanti saya menghaluskannya pakai blender karena saya nggak mau ribet aja maklum punya anak kecil sebenarnya kalau kita haluskan secara manual itu lebih bagus ya seratnya lebih lebih jelas dan lebih kelihatan Nah kalau di blender kita harus potong kecil-kecil seperti ini termasuk ininya tulang-tulangnya kita pakai juga nah setelah dipotong-potong ini saya timbang dulu nah ditimbang ini saya buat pas 2 kg oke selanjutnya nanti ini kita blender tab selanjutnya ini kita blender ya teman-teman kita blendernya nggak sekaligus kita blendernya jangan terlalu halus ya paling kita pencet itu tiga kali lah tiga kali atau empat kali nah kira-kira seperti ini teman-teman kita lihat ya halusnya masih agak ada masih kasar ya tapi nggak terlalu kasar sekali lumayanlah nah ini setelah kita blender saya tuang ribaskom karena nanti saya masaknya itu secara terpisah pengen tahu simak terus ya ini saya saring dulu kita lanjut lagi ya teman-teman ini yang terakhir nah teman-teman ini kita mau pisahkan antara air dan ampasnya ya nanti saya mau masak dengan cara memasak airnya dulu lalu kita masak ampasnya ikutin terus ya cara membuatnya ini saya aduk dulu sampai airnya berkurang sedikit lagi nah setelah kita peras nanasnya ini airnya kita masak duluan ya kita masak sampai menyusut separoh lah nah setelah separoh airnya menyusut baru kita masukkan sari selai nanasnya atau ampasnya sebenarnya ini tips supaya kita tidak masak selai nanas ini berjam-jam jadi salah satu caranya seperti ini jadi teman-teman kalau mengikuti silahkan ya oh ya teman-teman ini untuk masak airnya kita menggunakan api sedang nggak apa-apa ya nggak terlalu kecil nggak terlalu besar apinya ini kita masih menunggu airnya menyusut nah ini airnya udah menyusut aromanya tuh sudah bukan aroma nanas lagi udah wangi banget udah enak gitu udah jadi sari pati nah ini udah boleh kita masukkan ampas nanasnya ya lalu kita aduk ya nah setelah kita aduk sebentar ini apinya saya kecilkan lagi teman-teman supaya nanti tidak gosong karena ini kan airnya sudah sedikit nih dan kita kecilkan apinya juga ini supaya nanti warna selainya ini nanti warnanya merata juga jadi apinya sedang cenderung kecil dan ini kita nggak usah tutup ya teman-teman sambil mengaduk saya mau berbagi tips nih disini tipsnya hindari penggunaan alat berbahan aluminium karena asam pada nanas ini dapat melarutkan logam khususnya pada aluminium biasa ya saya disini pakai panci ukuran 20 cm berbahan keramik karena kalau berbahan keramik ini lebih sehat ya teman-teman nah kalau kita tadi masak airnya duluan kita nggak terlalu lama mengaduknya dan mengurangin apa namanya yang letup-letup gitu loh teman-teman nah teman-teman ini sudah mulai menyusut ya airnya ya disini saya mau kasih daun pandan 2 lembar kayu manis 2 buah lalu ada cengkeh disini saya pakai 7 buah kali ini saya campur semuanya cengkeh kayu manis pandan kalau teman-teman mau pakai original saja nggak masalah sih nah ini nanti kita tunggu airnya agak menyusut sedikit baru kita tambahkan gula pasirnya ya ini kita aduk-aduk terus nah setelah 20 menit tadi kita masukkan daun pandan cengkeh dan kayu manis ini sudah boleh kita masukkan gula pasirnya ya dan kita lihat juga disini dia sudah mulai mengering ya nah teman-teman disini ada gula gula pasir 400 gram disini gula pasirnya saya tidak masukkan semua karena tadi saya sempat rasa nanasnya itu manis jadi saran saya nanti dites dulu adonannya ini kalau sudah rasa manis kita gula pasirnya kita taruh 2 bagian oke gula pasirnya ini saya kasih 200 gram dulu setelah kita kasih gula pasir dia kembali ini ya kembali mencair ya nah sekarang ini tahap dia membentuk karamel gulanya ya dan ini kita aduk-aduk terus gak boleh ditinggal ya takut gosong teman-teman ini daun pandannya sudah boleh kita keluarkan ya kita ambil aja ini warnanya sudah mulai kecoklatan ini belum ya ini masih masih jatuh dia di sepatulah kalau dia sudah nempel di sepatulah kita tandanya sudah oke udah kering kalau seperti ini cocoknya untuk selai roti ya atau untuk selai bulu gulung juga udah oke nih aduk lagi teman-teman ini udah oke ya udah kering terus nih waktu dia udah nempel tuh di sepatulah tandanya udah mantep untuk dicetak di pulung-pulung ini selai nanasnya untuk nastar ya oke ini kompornya udah boleh kita matikan ya warnanya sudah golden brown ya nggak terlalu coklat banget ya pokoknya golden brown lah nih saya zoom tuh sip lah ini kita dinginkan dulu ya nah ini dia hasilnya teman-teman selai nanas untuk nastar sudah dingin nah ini sudah siap ya kita untuk bulet-bulet biasanya satu hari sebelum satu hari atau dua hari lah sebelum kita bikin nastar biasanya kita sudah pulung-pulung tuh kita bulet-buletin terus masukin kulkas besoknya udah kita tinggal isi siap untuk isi selain nastar sebelum kita bulet-buletin tangannya ini kita olesi minyak goreng dulu ya kalau saya biasanya saya nggak pernah takar pakai sendok jadi saya kira-kira udah saya feeling aja itu kira-kira pas nggak untuk isi nastar kalau misalnya kebesaran bisa kita kurangin lagi tuh karena kalau saya kan ini ee kalau sudah momennya lebaran itu saya jualan kalau saya timbang satu-satu kelamaan jadi kayak gini nih ini agak kebesaran saya kurangin dikit aja tuh nah lakukan hal ini sampai selesai ya teman-teman ya nah ini dia teman-teman hasil yang sudah dibulat-bulatkan ini kondisinya masih anget ya belum masuk kulkas tapi sudah bisa kita bulat-bulatkan seperti ini warnanya cakep ya apa sih namanya golden brown ya nah ini siap untuk jadi bahan isian untuk nastar oke teman-teman sekian dulu untuk video hari ini kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan menu dan resep terbaru dari Oladapur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye